Oke, kembali lagi di channel saya, Ijal Bushcraft Pada video kali ini ya teman-teman Kita akan sedikit membahas Seperti judul Yaitu, apa sih perbedaan antara Bushcraft dan survival Karena Teman-teman saya itu Pada bingung Kan saya ini Membangun Merintis channel ini Nah, teman-teman saya kan tahu Nah, mereka bertanya Bushcraft sama survival itu Apa sih bedanya? Nah, disini akan Sedikit saya jelaskan Sepengertian saya Jika nanti ada salahnya Mohon dikoreksi kayak gitu ya teman-teman Nah, nanti kita bahas bagaimana Perbedaannya, cakupannya apa sih Kayak gitu Nah, yang pertama itu Kita bahas mengenai Pengertian Katanya dulu ya Yang pertama dari Bushcraft Oke, Bushcraft Bushcraft itu Kata Yang berasal dari Dua Kosa kata ya teman-teman Bush sama craft Yang mana dia berarti Kalau Bush itu Semak Kalau craft itu berarti Kerajinan Nah, secara singkatnya bisa diartikan Sebagai Kerajinan semak Seperti itu Nah, lebih jauhnya kayak gimana sih Itu kan sekedar bahasa ya teman-teman Teman-teman Nah, juga Asal tahu juga Bushcraft ini Bukan bahasa Inggris ya teman-teman Jadi Seperti Bahasa ungkapan Kayak gitu Yang saya baca-baca itu Kalau Sejarahnya itu dari Belanda Itu berasal dari Bahasa Bos B-O-S-C-H Itu Ada juga dari Suku di Afrika Itu Yang bernama Bushmen Itu diangkat dari Kata Nama suku itu ya Tuh Tapi dalam bahasa Indonesia nya Kalau diterjemahkannya Mudahnya itu tadi Kerajinan semak Nah, lebih dalamnya Bushcraft itu Bagaimana kita Terampil Atau Berkegiatan Dalam Hutan Kayak gitu Alam bebas Itu tadi ya Bagaimana kita Berkembang Dengan Keahlian-keahlian Yang kita punya Untuk bisa Diaplikasikan Atau kita Gunakan Dalam kita Berkeliat di hutan Kayak gitu Itu lebih tepatnya Bushcraft Kayak gitu Jadi mungkin Kalau Ada Video-video Tentang Bushcraft Mengenai Bagaimana kita Mencari Air Bagaimana Cara kita Masak Bagaimana Cara kita Makan Makanan Yang bisa Dimakan Terus Bagaimana Membuat Trap Bagaimana Membuat Camp Atau Bifak Untuk kita Berlindung Seperti itu Itu Lebih tepatnya Ke Bushcraft Tidak Teman-teman Nah Untuk Contohnya Kegiatan Bushcraft itu Kayak gimana Mungkin Di channel saya Ini Sudah ada Kegiatan Bushcraft Yang saya Lakukan Bisa Dilihat Di Playlist Nah Untuk Perkembangannya Teman-teman Kalau Di Bushcraft Ini Itu Lebih Sudah Menjadi Gaya hidup Teman-teman Jadi Kalau Yang bergelut Dalam Dunia Bushcraft Ini Dia Atau Yang Suka Bushcraft Ini Biasanya Kalau Nggak Ngopi Pakai Kayu Bakar Itu Belum Lega Dia Sehari Maksudnya Kalau Mungkin Kalau Orang Kerja Pulang Kerja Pengen Ngopi Kalau Orang Yang Suka Bushcraft Itu Biasanya Dia Pakai Kayu Terus Pakai Teko Kayak Gitu Seperti Itu Biasanya Kalau Dia Belum Sempat Ke Hutan Jadi Untuk Perkembangannya Sampai Sekarang Sudah Menjadi Kayak Gaya Hidup Lifestyle Gitu Menurut Saya Untuk Bushcraft Beda Lagi Dengan Survival Sedangkan Survival Berasal Dari Bahasa Inggris Survival Yang Artinya Bertahan Bertahan Hidup Atau Mempertahankan Hidup Kayak Gitu Jadi Kalau Bushcraft Tadi Itu Bukan Bahasa Inggris Jika Kalian Translate Kan Atau Kalian Translate Di google Translate Itu Artinya Bushcraft Bushcraft Beda Kalau Survival Survival Artinya Bertahan Hidup Karena Dia Tadi Kalau Bushcraft Itu Suatu Ungkapan Kalau Survival Ini Berasal Dari Bahasa Inggris Yang Berarti Bertahan Hidup Dia Cakupannya Lebih Luas Daripada Bushcraft Itu Jadi Kalau Bushcraft Itu Tadi Dia Lebih Sempit Bagaimana Dia Ber Kembang Di Alam Bebas Kayak Gitu Nah Kalau Survival Ini Itu Lebih Luas Bagaimana Lebih Luasnya Karena Survival Ini Yaitu Suatu Kondisi Atau Keadaan Yang Tidak Menentu Yang Mana Harus Dia Untuk Berusaha Tetap Mempertahankan Hidupnya Itu Jadi Memang Kondisi Ini Tidak Direncanakan Seperti Itu Beda Lagi Kalau Bushcraft Zaman Sekarang Ini Kalau Zaman Sekarang Sudah Kita Masuk Ke Hutan Sudah Ada Planning Ada Rencana Ada Kita Pakai Kamera Seperti Ini Kegiatannya Apa Sudah Kita Rencanakan Nah Kalau Survival Itu Kondisi Yang Tidak Menentu Tadi Teman Teman Nah Untuk Cakupannya Dia Lebih Luas Bisa Di Survival Di Hutan Survival Di Laut Survival Bencana Survival Di Padang Pasir Seperti Itu Ya Teman Teman Jadi Beda Sangat Beda Sebenarnya Kalau Survival Sama Bush Cakupannya Lebih Luas Nah Kalau Kita Sambungkan Itu Bisa Bisa Dimana Nah Kalau Semisal Kita Ngebus Keraf Ke hutan Ya Teman Teman Nah Tapi Kita Lupa Jalan pulang Atau Tersesat Nah Di saat Itulah Bisa Dikatakan Teman Teman Menjadi Kondisi Survival Karena Kita Tidak Tahu Atau Kondisi Yang Tidak Emang Kita Rencanakan Seperti Itu Itu Ya Teman Teman Jadi Kalau Bush Scrap Itu Direncanakan Kalau Survival Itu Keadaan Yang Tidak Menentu Atau Tidak Direncanakan Seperti Itu Nah Untuk Contohnya Untuk Contoh Mungkin Film Ya Teman Teman Yang Saya Tahu Itu Ada Film 120 27 Jam Itu Dia Seorang Petualang Pemuda Dia Di Hari Sabtu Ingin pergi Ke Suatu Tempat Dia Kesana Pendaki Kejadiannya Tidak Dia Rencanakan Dia Terprosok Ke Celah Bebatuan Mungkin Filmnya Bisa Dilihat Ya Teman Teman Seperti Ini Pemerannya Seperti Ini Tuh Nah Dia Terperangkap Disitu Tangannya Itu Dia Tercepit Atau Tertindih Oleh Batu Nah Disitu Dia Dikatakan Menjadi Suatu Keadaan Survival Karena Dia Tidak Sebenarnya Tidak Perencanakan Itu Dan Itu Terjadi Di Wilayah Tersebut Itu Sangat Sepi Oleh Manusia Karena Itu Daerahnya Emang Cakupannya Luas Walaupun Itu Emang Digunakan Pendaki Ya Teman Teman Nah Yang Saat Itu Dia Mau Tidak Mau Sudah Bertahan Selama 127 Jam Nah Dia Telah Halusinasi Dan Blah 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 Memanajemen Airnya Itu Nah Akhirnya Dia punya Gagasan Untuk Memutuskan Tangannya Agar Dia Bisa Lepas Dari Kondisi Tersebut Dan Akhirnya Dia Bisa Lepas Dan Bertemu Dengan Pendaki Lain Dan Akhirnya Direksu Dengan Helikopter Angkat ceritanya Seperti itu Mungkin teman-teman Kalau pengen Lebih detailnya Bisa Di download Di Tempat-tempat Download Film Nah Bisa Banyak Itu ya Jadi itu tadi ya Teman-teman Perbedaan Boostcraft Sama Survival Itu Mungkin Saya Simpulkan Yang pertama Tadi Untuk Kondisi Nah Untuk yang kondisi Boostcraft ini Direncanakan Kalau survival Tidak Direncanakan Untuk cakupan Dia lebih luas Survival Teman-teman Karena dia Bisa di kondisi Apapun Kayak gitu Entah pendakian Entah penyelaman Entah penerbangan Kayak gitu Mungkin contoh-contoh Film Masih banyak lagi Ya teman-teman Tuh Mungkin itu Sedikit Apa ya Namanya Dari Pengertian dari saya Yang saya tahu Mungkin dari Teman-teman Ada yang lebih Paham Atau Ada Yang saya sampaikan Itu salah Itu mungkin Bisa di Komen Di bawah Ya teman-teman Mungkin cukup Untuk video Kali ini Ya teman-teman Jangan lupa Like Comment Share Dan juga tentunya Subscribe Untuk mendukung Dan menantikan Video-video Dari saya Selanjutnya Tentunya Mengenai Buscraft Dan Kegiatan Alam Bebas Terima kasih Dan Sampai Jumpa Sampai